Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel AIT Auto Didak Di sini sudah ada sebuah router TP-Link TRYR740N yang di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya Untuk teman-teman yang belum melihat pembahasan review dari TP-Link ini silahkan masuk ke channel AIT Auto Didak Teman-teman bisa melihat video terbaru yang berjudul Review Router TP-Link TRYR740N dan Upgrade Frameware-nya Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa TP-Link ini harganya cukup murah dan cukup serbaguna teman-teman ya Salah satunya walaupun ini hanya memiliki antena 1 dan tidak ada quick setup untuk WISP namun ternyata ini bisa kita pakai untuk istilahnya adalah menangkap sinyal hotspot dan juga menyebarkannya kembali Seperti apa caranya? Silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel AIT Auto Didak Oke, kita lanjutkan lagi ya Di sini TP-Link saya sudah menyala teman-teman ya dan ini belum saya koneksikan di PC saya sebelumnya untuk TP-Link ini akan saya reset terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang sudah saya setting di TP-Link ini ya jadi saya reset dulu ya di sini saya reset dari tombol yang ini ya ini saya menggunakan alat yang apa adanya saja teman-teman silahkan pakai apa saja yang penting bisa masuk ke sini ya untuk tombolnya ini kecil ya nah ini tinggal dipencet saja nah akan bunyi tek gitu ya terus lihat lampunya ketika sudah nyala semua tombol resetnya bisa dilepas teman-teman lihat nah oke ya bisa dilepas berarti ini proses reset sudah berhasil ya ditunggu saja sampai nyala kembali ya oke untuk Wifi sudah nyala ya sekarang kita lihat apakah sudah terdeteksi di PC saya teman-teman oke nah ini sudah terdeteksi ya TP-Link 979-D00 oke ini kita koneksikan oh langsung terkoneksi ya karena ini sudah saya centang tadinya di connect automatically nah kita centang lagi supaya otomatis terkoneksi sekarang kita akses melalui IP 192.168.0.1 ya ini IP defaultnya oke ya username nya seperti biasa admin admin sign in oke sebelumnya saya akan ganti dulu ya untuk wireless security nya ya masuk saja ke wireless kemudian wireless security klik saja yang ini WPA WPA2 personal versinya disini WPA personal disini passwordnya inskripsinya IS misalkan disini saya kasih password internet internet 123 oke ya kita save ya kita rebooting dari sini saja bisa oke kita reboot dulu ya ya sudah complete ya sekarang kita lihat disini untuk TP-Link nya sudah ada tanda gemboknya berarti ini sudah diberi password ya kita koneksikan nanti otomatis dia akan meminta password teman-teman kita masukkan password yang tadi ya internet 123 kita lihat oke next ya ya oke sudah terhubung kita akses lagi dari IP ini 192.168.0.1 ya nah seperti itu ya kemudian kemudian SSID namanya ini juga bisa diganti di wireless kemudian wireless setting tapi ini saya mau pakai nama ini aja ya supaya tidak terlalu ripet ya kemudian langkah selanjutnya ya untuk memperluas jaringan wifi yang sudah ada di tempat teman-teman ya jadi ketika teman-teman punya router dari Indihome atau dari provider yang lain atau dari HP bisa ya ingin disebarkan supaya sinyalnya itu bisa lebih luas lagi jangkauannya ya nah ini salah satunya bisa menggunakan cara ini yaitu menggunakan metode repeater ya jadi atau WISP istilahnya seperti itu ya tepeling ini akan menangkap sinyal wifi dari sumbernya bisa dari router Indihome atau dari HP teman-teman ya kemudian disebarkan kembali supaya jangkauannya itu lebih luas saya sudah siapkan sumber dari internetnya ya saya menggunakan router Indihome kita setting sekarang ya disini teman-teman masuk saja ke wireless setting kemudian teman-teman disini dilihat ada enable WDS bridging nah ini harus kita centang ya supaya nanti tepeling ini bisa mode extender atau mode repeater ya istilahnya seperti itu kemudian kalau sudah hidup enable WDS bridging kita klik survey dia akan menangkap atau memperlihatkan sinyal-sinyal wifi yang ada di sekitar router tepeling ini nah disini sudah ada ketangkep ada 1234 disini yang paling gede adalah yang ini ya yang SSID adalah uhuy sekarang kita koneksikan teman-teman klik saja disini connect oh ya jangan lupa nanti untuk channel dari uhuy ini kita lihat lagi ya nah ini ini nambah lagi jadi 9 disini channel dari sumber wifi yang akan kita tangkap dan kita sebarkan lagi adalah channelnya 11 diingat-ingat ya nanti settingnya harus sama channelnya 11 kita klik connect kemudian disini channelnya langsung kita ganti saja 11 nah ini channel dari tepeling ya kemudian key type-nya key type dari router indihome saya adalah yang wpa wpa 2psk nah ini diingat-ingat ya key type-nya harus sama kemudian password-nya ini adalah password dari router indihome saya nah berarti teman-teman juga harus tahu password dari sumber wifi yang akan ditangkap oleh tepeling ini dan juga disebarkan kembali ini harus tahu ya kalau tidak tahu ya berarti tidak bisa menangkap atau tidak bisa mengkoneksikan ke internet teman-teman sekarang saya ketikan dulu untuk password-nya ya nah untuk yang lain-lain seperti itu dulu sekarang kita save tapi ini jangan langsung di rebooting dulu nah nanti dulu ya kita akan setting lagi di yang lain teman-teman ya sekarang kita masuk ke network kemudian pilih LAN nah untuk IP address-nya ini usahakan berbeda dari IP address sumber wifi ya nah supaya tidak terjadi konflik atau bertabrakan ya jadi nanti ketika kita akses IP address dari TP-Link ini juga tetap masuk ke setting TP-Link ini bukan masuk ke setting dari router Indie Home-nya untuk IP address-nya ini akan saya ganti sesuai dengan IP address dari router Indie Home-nya namun kita urutkan atau kita ganti nomor belakangnya ya Indie Home-nya ini adalah 192.168.1.1 nah ini kita ganti nah kita samakan segmennya jadi disini 192.168.1 titik misalnya berurutan ya titik 2 kita save oke nah restart dulu ya oke ini sudah nyambung lagi untuk TP-Link-nya ini masih belum terkoneksi internet sekarang kita sambung lagi ya untuk IP address-nya ini sudah diganti lagi yang 192.168.1.2 oke kita akses nah seperti biasa admin admin oke kemudian langkah terakhir teman-teman pilih DHCP setting kemudian pada DHCP server ini silahkan di disable ya kemudian default gateway-nya ini adalah IP dari sumber wifi-nya router saya itu 192.168.1.2 titik 168.1.1 oke sekarang kita save kita rebooting lagi teman-teman klik here kemudian reboot ya kita tunggu rebooting lagi restart oke oke connected secure nah disini sudah nyala internet access ya teman-teman ya nah kita akses lagi ya 192.168.1.2 wireless radio enable oke channel 11 blablabla sekarang kita coba ya untuk internetnya kita lihat disini saya masuk di IT Autodidak lagi ya youtube-nya kita coba satu apakah sudah bisa ya misalnya yang ini realme 5i ya review realme 5i oke mantap teman-teman ini bisa ya halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi teman-teman ya balik lagi di channel IT Autodidak dan tentunya masih ada di episode untuk tap link ini sudah berhasil menangkap sinyal dari sumber wifi saya ya dari router indihome saya kemudian disebarkan lagi untuk review kali ini jadi teman-teman hanya dengan harga 70-80 ribu ini sudah bisa menggunakan router yang bisa dipakai untuk memperkuat sinyal dari sumber wifi teman-teman atau memperluas sinyal dari wifi teman-teman seperti itu ya teman-teman ya tidak perlu alat yang mahal-mahal oke teman-teman semoga tutorial ini bisa membantu ya untuk teman-teman yang sedang mencari router yang murah harganya terjangkau dan memiliki fitur yang tentu saja tidak kalah dengan router-router yang ada sekarang ini oke teman-teman terima kasih ya sudah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik like share dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Autodidak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di next video